Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, saya Dedek Darmatiara NIM A1C319043 Kelas Reguler B Angkatan 2019 Pendidikan Fisika Universitas Jambi Nah teman-teman, di video kali ini Saya akan melakukan percobaan atau simulasi Yaitu mengenai efek fotolistrik Nah disini ada lembar kerja mahasiswa Nah disini saya akan menjelaskan terlebih dahulu Sebelum kita masuk ke simulasinya Yaitu mengenai efek fotolistrik Jadi efek fotolistrik adalah fenomena yang terjadi Ketika cahaya atau foton menyinari ke permukaan logam Yang menyebabkan keluarnya elektron dari logam tersebut Dan akan menghasilkan arus listrik Jika disambung ke rangkaian tertutup Nah proses pelepasan elektron Memerlukan sejumlah tenaga minimal Yang besarnya bergantung pada jenis atau sifat logam tertentu Bila frekuensi foton lebih kecil daripada frekuensi ambang logam Maka tidak akan terjadi pelepasan elektron Dan jika lebih besar frekuensi foton terhadap frekuensi ambang logamnya Maka akan terjadi pelepasan Nah dalam percobaan ini Ada pun tujuan eksperimen yang dilakukan Yaitu yang pertama Menganalisis pengaruh frekuensi atau panjang gelombang cahaya Terhadap terjadinya efek fotolistrik Yang kedua menganalisis pengaruh intensitas cahaya terhadap arus foto elektron Dan yang ketiga menjelaskan konsep stopping potensial pada efek fotolistrik Nah teman-teman langsung saja kita masuk ke aplikasinya Jadi disini saya menggunakan aplikasi P-Simulation untuk melakukan simulasi Nah disini Nah ini seperti ini tampilan dari P-Simulationnya Nah jadi disini ada beberapa komponen Yang ini adalah fungsinya untuk menghasilkan cahaya Yang ini untuk mengatur intensitasnya Nah yang ini untuk mengatur panjang gelombang cahaya Disini ada lempengan, lempengan logam Disini ini kita sebut dengan anoda dan sebut dengan katodanya Nah ini ada baterai sebagai sumber tegangan Kemudian disini ada arus Nah arus ini nanti akan terbaca Beberapa besar arus yang kita keluarkan Nah kemudian disini ada sasaran Sasaran ini ada beberapa lagi Yaitu ada natrium, seng, tembaga, platinum, kalsium, dan yang lain-lain Nah kemudian disini juga ada grafik Yaitu grafik hubungan Antara yang pertama ada arus dengan tegangan baterai Yang kedua ada arus dengan intensitas cahaya Dan yang ketiga ada energi elektron dengan frekuensi cahaya Nah jadi langsung saja kita masuk ke simulasi yang pertama Yaitu sesuai dengan tujuan kita yang pertama tadi adalah Untuk menganalisis pengaruh frekuensi atau panjang gelombang cahaya Terhadap terjadinya efek fotolistrik Nah jadi kita mulai yang untuk simulasi yang pertama ini Nah ini kita mulai Jadi yang pertama kita menggunakan bahannya itu natrium Nah disini intensitasnya kita ubah sampai 100% Nah kemudian untuk panjang gelombangnya kita ubah Yang pertama itu kita ubah dulu ke 200 nanometer Kita ubah ke beras nanometer Nah kemudian kita play kan Kita lihat Nah disini ada beberapa elektron yang keluar dari lempengan ini Dia keluar menuju ke arah katoda Nah ini untuk yang 200 panjang gelombangnya 209 meter Kemudian kita lihat bagaimana dengan yang panjang gelombangnya 409 meter Nah elektron yang keluar dari lempengan ini Hanya sedikit tidak sebanyak yang 209 meter tadi Jadi yang panjangnya 409 meter dia lebih sedikit lagi Dia berkurang Nah ini untuk yang bahannya kita menggunakan natrium Nah bagaimana dengan bahannya yang seng Bahannya yang seng Kita ke 200 nanometer dulu Untuk bahannya yang seng Nah hanya ada beberapa yang keluar dari sini Sedikit Tidak terlalu banyak Dan ini untuk yang 200 Kemudian bagaimana dengan yang 400 nanometer Nah yang untuk 400 nanometer panjangnya Itu elektron yang keluar tidak ada sama sekali Tidak satupun ada yang elektron yang keluar Nah kemudian kita ubah lagi ke tembaga Bagaimana dengan tembaga Kita ubah panjang gelombangnya ke 200 Nah untuk yang tembaga itu hanya sedikit juga yang keluar Sama seperti yang diseng tadi Hanya beberapa yang keluar Nah kita ubah lagi ke 400 nanometer Nah kita ubah lagi ke 400 nanometer bagaimana Nah sama juga seperti yang tadi Tidak ada satupun elektron yang keluar di bahannya yang tembaga Nah lanjut kita ke platinum Kita ubah ke 200 nanometer Tidak ada satupun elektron yang keluar Ini yang 400 Tidak ada juga Dan kita next yang terakhir ini Bahannya terakhir yaitu kalsium Bagaimana dengan kalsium Kita ke 200 nanometer dulu Hanya sedikit yang keluar Dan bagaimana dengan 400 Nah yang di 400 juga tidak sama sekali ada elektron yang keluar dari lempengan ini Nah disini bisa kita tarik kesimpulan Bahwa yang paling jelas terlihat itu ada di logam natrium Nah yang mana logam natrium ini Yang artinya bahwa logam yang paling baik Dari beberapa bahan yang sudah digunakan tadi Dan tentu di percobaan efek fotolistik ini Nah disini saya sudah membuat tabel Tabelnya Tabel Nah jadi disini Kita Saya sudah membuat Hipotesi sementaranya juga Nah Ini Hipotesi sementaranya Disini Hipotesi yang pertama Hipotesi sementara yang pertama yaitu Hubungan panjang gelombang dengan arus fotoelektron adalah Berbanding terbalik Yaitu semakin besar panjang gelombang Maka semakin kecil arus fotoelektron Nah dan semakin kecil panjang gelombang Maka semakin besar arus fotoelektronnya Nah ini untuk hipotesi sementara Dan bagaimana dengan tabel Tabelnya Nah kita lihat disini Nah disini Ada yang pertama Di data hasil ini Sudah saya buat Tabel pengaruh panjang gelombang cahaya Dengan arus fotoelektron Dengan arus fotoelektron Hmm Kalau Nah Nah disini kan tadi ada beberapa bahan Yang kita gunakan Natrium Seng Tembaga Platinum Dan kalsium tadi Nah Ini Kita bisa lihat Untuk intensitas yang sama Intensitas cahaya yang sama Itu kita dapat hasil yang Yang beda Tadi ada yang tidak keluar Elektronnya Nah ini untuk tembaga Masih ada beberapa yang keluar Platinum Kalsium Tadi tidak keluar sama sekali Nah Kemudian kita langsung Lanjut ke yang simulasi Yang kedua Itu Nah yang kedua Kita Mas Kita menggunakan Bahan Natrium Nah disini Intensitasnya kita ubah Menjadi 50 50 Dengan Panjang gelombangnya 400 nanometer Nah kemudian Kita lihat Disini ada arus yang keluar Kita lihat arusnya Nah disini elektronnya keluar Tidak terlalu banyak Dan disini arusnya 0,071 Nah ini kita coba Hidupkan juga bisa Untuk arusnya Jadi bisa kita lihat grafiknya Nah ini untuk yang Intensitasnya 50% Bagaimana Kalau intensitasnya 100% Nah juga Elektronnya Tidak terlalu banyak Dan sedikit Arus yang keluar Itu 0,141 Nah kita lanjut Ke Seng Yang Seng Itu yang 50 Dia tidak Keluar Tidak ada elektron yang keluar Kemudian yang 100 Sama juga Kita coba Ke tembaga Sama kita Intensitasnya 50 dulu Juga tidak ada Elektron yang keluar Dan 100 Juga tidak ada Nah juga Sama juga Untuk yang platinum Dan kalsium Itu juga tidak ada Elektron yang keluar Hanya Natrium yang terlihat Tadi perubahannya Nah kemudian Kita lihat lagi Hipotesis sementara kita Kita lihat lagi Hipotesis sementara kita Itu Yang kedua Nah Yang ini Yang kedua Nah yang ini tadi Pengaruh tegangan Baterai dengan Arus foto elektron Nah tadi kan tidak ada Sama sekali yang keluar Seng, kembaga, platinum Dan yang lain Tidak ada yang keluar Hanya natrium yang terbaca Untuk elektron yang keluarnya Nah kita next lagi Ke selanjutnya Ke yang ketiga Nah yang ketiga ini bagaimana Yang ketiga ini Kita Mengubah Hanya Menambahkan tegangan Di sini Jadi Untuk intensitasnya 100% Panjang gelombangnya 400 Ini pertama kita Kena trim dulu Kita ubah Untuk Tegangannya ini Jadi Min 1 Min 1 Nah Ini beberapa Banyak Lumayan banyak elektron yang keluar Tapi Arusnya 0 Nah bagaimana dengan Kalau Tegangannya 1 Nah seperti ini Dia juga keluar Dan Sepertinya Agak terlalu banyak Yang keluar juga Nah arusnya itu 0,300 Ini untuk yang natrium Kemudian Kita next Ke yang kedua Yaitu yang seng Sama kita Pertama ini untuk yang 1 1 pop Minasitasnya 100 Nah Dia tidak ada yang keluar Di yang 1 pop Dan bagaimana dengan yang Min 1 Harusnya juga 0 Nah sama Tidak ada juga yang Keluar Bagaimana dengan Tembaga Sama Tidak ada elektron yang keluar Intensitasnya 100 Oke Nah sama Begitu juga dengan Platinum dan Kalsiumnya Nah disini juga Kita lihat lagi Untuk Yang ketiga Tadi Ini Hipotesis sementaranya Dan tabelnya Disini Nah tadi kan Hanya natrium juga Yang terbaca Perubahannya Nah bagaimana Hipotesis yang ketiga Hipotesis yang ketiga Itu Hubungan tegangan Baterai Sumber tegangan Sumber tegangan tadi Dengan arus fotoelektron Adalah berbanding lurus Yaitu semakin besar Tegangan baterai Maka semakin Pula Besar pula Arus fotoelektronnya Nah semakin kecil Tegangan baterai Maka semakin kecil pula Arus fotoelektronnya Nah jadi Seperti itulah Simulasi dari Fotoelektron Foto listrik Yang Saya percobakan Nah disini juga Kita bisa Lihatkan Untuk Grafik-grafiknya Ini grafik arus Dan tegangan Tadi Ini arus Dengan intensitas cahaya Dan ini Energi elektronnya Dengan frekuensi cahayanya Nah jadi Dalam percobaan ini Bisa Ditarik kesimpulan Bahwasannya Pada percobaan Efek foto listrik ini Hanya Bahan Atau benda Yaitu yang Natrium tadi Yang dapat Terlihat jelas Perubahannya Nah itu Dikarenakan Karena Natrium ini kan Termasuk Logam Logam Yang ada Pada golongan 1A Yaitu Logam yang Reaktif Yang sangat reaktif Sekali Yaitu Termasuk Dalam Logam Logam Lia Nah jadi Dia bisa Menghasilkan Elektron Hanya Natrium Yang dapat Terlihat jelas Perubahannya Nah jadi Itulah yang bisa Saya percobakan Mengenai Efek foto listrik ini Semoga Bermanfaat Buat teman-teman semua Jika ada kesalahan Saya mohon maaf Karena saya juga Masih dalam Proses belajar Terima kasih Atas perhatiannya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih